Intro Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong Ketua Umum Kosgoro 1957 Def Laksono kejutkan pengunjung dan komunitas Jarot Manado Di sela kegiatan kunjungannya di kota Manado termasuk melantik pengurus baru himpunan mahasiswa Kosgoro 1957 Sulut Def Laksono bersama beberapa pengurus pimpinan pusat didampingi sejumlah pengurus PDK Kosgoro Sulut menyempatkan diri mencicipi makanan dan kopi khas Jarot Sehingga takpelah kedatangan Def Laksono mengejutkan para pengunjung dan komunitas Jarot pada Senin 17 Juli 2023 sore Selain tertarik dengan suasana dan kopi khas Jarot, kedatangan Def Laksono anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar juga untuk bersilaturahmi sambil berdiskusi bersama dengan komunitas Jarot yang menjadi tempat ngopi para aktivis dan mahasiswa Saat bersua dengan sejumlah jurnalis usai bersilaturahmi dan berdiskusi, Def Laksono menyampaikan bahwa sebagai bagian dari kekuatan Partai Golkar, Kosgoro saat ini tengah melakukan gerakan konsolidasi hingga ke tingkat bawah termasuk di Sulawesi Utara Seperti apa penjelasannya berikut wawancaranya? Seperti apa penjelasan berikut di dalam hubungan dan mahasiswa untuk memasuki pemilu karena lebih dari 60% pemilih Indonesia itu adalah dari generasi Z dan merasih melirian maka itu penting untuk organisasi kami yang merupakan salah satu organisasi sendiri Pak Bit Golkar menyiapkan strukturnya yang akan dan seni yang kuat sehingga menjadi salah satu tongkat pertama kemenangan Golkar di 2012 Pak, tanggapan Bapak terkait isu Munaslu di kubu Bolkar, Pak? Tidak ada Munaslu, tidak ada apapun gerakan-gerakan keadaan sana, itu hanya adalah isu-isu yang dihembuskan oleh sejumlah orang yang dikatakan pasukan atau penumpang liar yang bertujuan untuk menggoreng-goreng isu dengan tujuan memecah belakang persatuan Bolkar, tapi justru berbalik, ini malah mempersolid kekuatan Bolkar, kita semakin loyal dan patuh di bawah Kementerian Pak Erlangga Hartato untuk menjemput, merembut kemenangan Bolkar 2020. Pak, harapan Bapak untuk Partai Bolkar Solusi Utara? Saya berharap Partai Bolkar Solusi Utara untuk semakin dekat, semakin memahami kebutuhan masyarakat, dan juga bisa bersuara dan juga bekerja dan menghasilkan kebijakan-kebijakan baik di eksekutif ataupun di legislatif yang merupakan cerita dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Berakhir, pesan Ketung Kosgoro terhadap Kandil Kosgoro yang ada di Sulut, menghadapi Jumilu 2024. Ya, saya memerintahkan untuk seluruh kandil-kandil Kosgoro, solid dan patuh di bawah Partai Bolkar, dan juga terus meng-solidifikasi basis-basis suara, menambah dan memperkuat, dan juga terus meng-sosialisasikan KPR Langga Hartato selaku calon presiden kita, karena kemajuan bangsa Indonesia itu ditentukan dengan kemenangan Partai Bolkar di 2021. Oke, terima kasih.